Intro Akhirnya sudah pindah kos-kosan, karena Yena temenku ada di sini. Halo Pak, saya mau beli kosan Bapak, jati harganya berapa ya? Oke ya, pembayaran kos-kosan ini seharga Rp150.000 ya. Tapi saya ingatkan kamu, jangan kemana-kemana saat kamu sendirian soalnya banyak orang hilang. Oh oke Pak, terima kasih ya Pak, kok banyak ya orang yang hilang. Bagus juga kosannya bagus sih, cuman agak seram kata Bapak yang tadi. Aku taruh barang di sini aja kali ya. Antara ditaruh yang lain. Bagus juga nih, kosan bisa lihat pemadangan juga. Aku mau cek jam dulu siapa tau sudah siang hehe. Oh masih jam 1 mau tidur aja, karena cape banget. Berantakan banget selimutnya mau bersih dulu habis itu, mau cek jam dan masakan. Udah jam 3 pengen masak, karena lapar masak meatballs ya. Oke sudah jati, mari kita makan. Aku mau taruhin barang aku dulu di kasur. Eh, ada ibu-ibu lewat. Enak banget meatballsnya, aku mau keluar dulu. Eh, itu ada si Yena, Yena. Ayo keluar. Eh, halo juga Cece, apa kabar kok kamu pindah kos-kosan? Baik aja Nina. Betewi nanti ada yang aku ceritain deh pokoknya. Oke yuk, kita ke warung Busanti sambil cerita. Oke Yena, ayo kita ke warung Busanti. Betewi antara aku ya yang traktir kamu. Betewi kamu mau apa? Mau detas sama es krim aja, CIE. Oke ini dia. Antara habis itu, aku mau bayar ya. Sampai jumpa. Nah udah, ayo kita cerita aku duluan ya cerita opi. Okei, saya aku tunggu ya. Nah udah jati begini tadi tuh aku pindah kosan. Karena ada orang yang mau tepatin tempat aku. Lalu aku pindah cari kosan tadi aku tanya sama bapak yang pemilik kosan ini. Tiba-tiba kata bapak yang tadi serem banget. Kata bapak yang tadi dia bilang jangan keluar malam-malam. Karena ada yang ikutin kita dan katanya banyak orang yang hilang. Kalau gitu hati-hati, CIE. Soalnya kita berdua aja di kosan ini. Tapi ada warung Busanti juga kok, jati tenang. Oh iya juga bener banget kata kamu. Betewi aku mau pulang dulu ya, Na. Binana. Oke, bye juga CIEC. Aku mau nonton TV aja kali ya. Aku mau belajar dulu deh, karena banyak per. Nah udah selesai. Kok cepat banget ya malamnya? Udah malam banget ini mau masak dulu. Ya iya sudah jati, mau makan, tapi horor banget kalau malam. Akhirnya kenyang juga. Mau tidur, tapi suasana bikin takut banget mana sendirian lagi. Akhirnya ah, selamat pagi dunia. Aku mau ambil minum dulu. Dingin banget minumannya. Aku mau taruh minuman di Teddiber dulu. Dingin banget cuy minumannya. Aku mau keluar dulu dan mau tanyain sama pemilik bapak kos-kosan ini. Halo pak, saya mau tanya, kenapa ya di kos-kosan ini banyak orang yang hilang? Ada apa ya yang terjadi? Dulu ada orang yang ingin tinggal di sini, dan tiba-tiba ada kabar. Orang itu sudah di PNH, dan saya tidak tahu di manakah korbannya. Lalu arwah korban itu bergentayangan, dan banyak orang hilang di sini. Oh begitu ya pak ceritanya. Kok dia bisa hilang ya? Oke pak, terima kasih maaf mengganggu. Yena, ayo keluar. Kita ke warung Bu Santi. Eh Cece, ayo kita ke warung juga. Ayo. Ayo. Halo Bu, saya mau mitpalsenya dua ya Bu. Betewi ini, mitpalsenya nah. Oke, makasih Cece. Nah Jati aku mau cerita lagi nih. Tapi serius aku siap gara-gara kata-kata bapak pemilik kosan ini. Jati begini, waktu aku tanya sama bapak pemilik kos ini, aku tanya pak kenapa banyak orang yang hilang. Dan kata bapak itu. Dan kata bapak itu dia bilang ada orang yang mau tepatin di sini waktu dulu, tiba-tiba dia hilang ternyata di PNH. Dan kata dia arwah korban bergentayangan, dan suka ikutin orang kemana-mana. Jati begitulah. Beneran sih, untung aja kamu beritahu ke aku, soalnya bapak pemilik kos ini gak pernah beritahu ke aku. Iya beneran, siapa tau kamu gak tau soal dari kos-kosan ini. Betiwe aku mau pulang dulu ya, karena udah mulai siang hari. Jati aku harus tidur siang dulu ya na, ba-ba-na-na. Bye-bye juga Cicce. Aku juga mau tidur siang. Aku mau mengejarkan tugas yang dikirim sama ibu guru. Akhirnya, selesai juga. Mana sedikit juga. Aku mau cek jam dulu, siapa tau sudah siang. Masih jam 1, mending tidur aja deh. Kira-kira, aku mau ngapain ya? Ambil minum aja kali ya. Ini jam berapa ya? Aku mau keluar dulu dan mau main sama Yena. Yena, ayo keluar. Kita main. Eh, kok gak ada dia? Pak, tolong saya, Pak. Teman Yena saya, Pak, hilang. Astaga, nanti kami akan mencarikan Yena. Untuk kamu, kamu tenang terlebih dahulu, agar kami mencari bantuan. Baik, Pak. Terima kasih banyak, Pak. Halo, Buk Santi. Saya ingin beli satu hotdog ya, Bu. Silahkan, Nat. Ambil saja. Aku mau taruh hotdog-ku di sini. Anak banget hotdog-nya. Ya, siapa itu? Oh tidak, mataku berat sekali.